Pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan pertumbuhan ekonomi Tabalong mencapai 3,2% pada tahun 2019 mendatang. Optimisme tersebut didasari evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya. Tercatat dalam tiga tahun terakhir saja, sektor perdagangan besar maupun eceran, konstruksi dan industri pengolahan berkontribusi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Tabalong. Setidaknya kontribusi produk domestik regional bruto di sektor perdagangan meningkat, dari 0,41 naik menjadi 0,8 dan menjadi 0,77. Di sektor konstruksi dan industri pengolahan juga terus meningkat. Sementara itu kita melihat bahwa sektor pertambangan mengalami penurunan. Nah ini membuktikan bahwa kita tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan untuk tahun-tahun ke depan ini merupakan satu kondisi yang positif bagi pembangunan di Kabupaten Tabalong. Dengan mendorong pertumbuhan di sektor tersebut, pertumbuhan ekonomi Tabalong sebesar 3,2% dapat diwujudkan. 2017 lalu pertumbuhan ekonomi Tabalong mencapai 3,12%, 2018 3,18%, dan 2019 target pertumbuhan ekonomi mencapai 3,2%. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.